Rela bayar mahal demi Miyabi, permintaan gladiator Vicky Prasetyo bikin Maria Ozawa ketakutan, mikir? Beberapa waktu yang lalu, Vicky Prasetyo sempat heboh mengatakan dirinya akan bertemu dengan Maria Ozawa atau kerap dikenal dengan panggilan Miyabi. Kabar dirinya akan bertemu dengan Miyabi ini berawal saat dirinya membagikan kiriman video spesial dari Maria Ozawa itu di akun Instagramnya, Dalam video yang diunggahnya itu, Maria Ozawa tampak sudah sangat mengenal Vicky Prasetyo. Maria Ozawa mengaku sudah tak sabar mendatangi Indonesia untuk bertemu Vicky Prasetyo. Hai Vicky, berharap dapat segera bertemu kamu di Indonesia, ujar Maria Ozawa. Maria Ozawa berharap bisa secepatnya bertemu dan membantu Vicky Prasetyo. Selama musim Ramadan, aku akan banyak membantumu, bebernya. Ucapan Maria Ozawa langsung direspons oleh Vicky Prasetyo. Sambil senyum semeringah, Vicky Prasetyo mengaku akan sabar menunggu kedatangan Maria Ozawa. Mantan suami Kalina Oktarani itu juga mengatakan akan mengajak Maria Ozawa berbuka puasa bersama. Asik temenin aku buka puasa ya nanti, ucap Vicky Prasetyo. Kini setelah Maria Ozawa sudah sampai di Indonesia tepatnya di Bali, Vicky Prasetyo tidak berkoar-koar lagi akan bertemu dengannya. Rupanya, mengutip dari SuryaMalang.com, sang mantan bintang film dewasa itu sampai sembunyikan kedatangannya ke Bali dari Vicky Prasetyo. Miyabi mengaku dirinya ogah ketemu Vicky Prasetyo. Tak hanya itu, Miyabi juga tolak dibayar Vicky Prasetyo untuk bertemu karena merasa takut. Miyabi yang baru saja sampai di Indonesia mengaku belum pernah bertemu dengan Vicky Prasetyo. Dia hanya kenal Vicky Prasetyo sebatas teman di media sosial Instagram sejak tahun lalu. Gak pernah ketemu, Vicky. Teman SMS doang, jelas Miyabi melalui wawancara di akun YouTube Repesen Fox, Senin tanggal 4 April tahun 2022. Awal mula perkenalan Miyabi dan Vicky Prasetyo hanya sebatas menyapa di Instagram. Kemudian, Vicky Prasetyo menanyakan kapan Miyabi ke Indonesia. Menurut Miyabi, Vicky Prasetyo menjadi agresif sejak bervideo call bersama Raffi Ahmad. Setelah video call sama Raffi, terus dia, Vicky, langsung berapi-apikan, jelas Miyabi. Miyabi mengaku Vicky Prasetyo meminta video call dengan dia sama seperti Raffi Ahmad. Bahkan Miyabi menyebutkan Vicky Prasetyo berani membayar dirinya. Video call juga dong sama aku, kabarin dong. Sini dong ketemu aku, aku bayar deh, gitu. Kata Miyabi menirukan ucapan Vicky Prasetyo. Melihat respon Vicky Prasetyo, Miyabi menjadi was-was dan takut kepada Vicky Prasetyo. Aku mikir, duh bahaya nih orang, ucap Miyabi. Inilah menjadi alasan Miyabi merahasiakan kedatangannya ke Bali dari Vicky Prasetyo. Miyabi hanya megabiskan 3 hari liburan di Bali sebelum kembali lagi ke Jepang. Aku pikir bahayakan, makanya aku belum bilang kalau sekarang ke Bali, katanya. Meski tidak memberi takukan keberadaan dirinya, Miyabi menduga Vicky Prasetyo sudah tahu dia tengah di Bali melalui instastory Instagram miliknya. Kayaknya dia tahu dari Instagram story aku, ungkap Miyabi. Baca berita lainnya seripoku.com di Google News.